Perkenalkan, nama saya Ramu Abrar Bili Sahid dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kisah perjuangan salah satu pahlawan nasional yaitu Igusti Ketut Jelantik. Bentuk perjuangan Igusti Ketut Jelantik adalah melawan upaya Belanda menaklukkan Pulau Bali. Sebagai pemimpin rakyat Bali, Ketut Jelantik melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda di Bali yang diadakan pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Igusti Ketut Jelantik adalah Perdana Menteri Kerajaan Bulelang di Pulau Bali. Saat itu, Belanda sedang giat berupaya menguasai seluruh wilayah di Indonesia karena sumber daya yang kaya dan juga untuk mencegah negara Eropa lain menjadi pesaingnya. Sebagai alasan penyerangan terhadap Bali, Belanda menggunakan alasan praktik tawan karang yaitu adat Bali di mana kapal yang karam di Bali menjadi hak raja setempat. Belanda juga menuntut raja-raja Bali termasuk Buleleng untuk tunduk kepada pemerintahan Bindia Belanda. Namun, tuntutan ini ditolak. Pada tahun 1846, Ketut Jelantik melawan pasukan Belanda yang menyerang di Benteng Jagaraga. Pada pertempuran ini, Belanda gagal mengalahkan pasukan Bali. Perlawanannya berakhir setelah dia kalah perang akibat serangan Belanda pada tahun 1849 yang dibantu oleh tembakan Meriam dari kapal Belanda. Ketut Jelantik akhirnya tewas saat diserang saat mengungsi ke Kintamani di Gunung Batur di wilayah Kerajaan Karangsemen pada tahun 1849. Atas jasanya melawan penjaja Belanda, Igusti Ketut Jelantik diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia dengan gelar pahlawan nasional. Latar belakang terjadinya perang Bali. Bali pada saat itu dikenal sebagai Jawa kecil adalah salah satu pulau di Kepulauan Sunda yang berada di Timur Jawa. Jarak bentang pulau ini 105 mil geografis dan berpenduduk 700 ribu jiwa. Kurnelis de Houtman pernah mendatangi pulau itu dan diterima baik. Namun dalam perkembangannya, kesepahaman kurang terjalin. Pada tahun 1841 dan 1843, sebuah persetujuan dibutuskan antara kerajaan setempat dan pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi penduduk Bali segera menunjukkan permusuhan, khususnya Raja Buleleng. Berkali-kali melanggar semua butir perjanjian itu dan bendera Belanda dihinakan. Sehingga atas tanggung jawabnya, ia harus mengalah atas sikap aroganisnya. Dan pemerintahan tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.